Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, tengah mengusahakan agar sarana dan prasarana seperti air dan listrik di Ibu Kota Nusantara, IKN, bisa rampung. Hal itu diungkap staf ahli Menteri PUPR bidang teknologi, industri, dan lingkungan sekaligus jurubicara Kementerian PUPR, Endra S. Atmawidjaja, merespons batalnya rencana Presiden Jokowi Dodo, Jokowi, pindah ke IKN pada bulan ini. Ia mengatakan pada Juli ini memang sedang akan dilakukan uji coba untuk sarana dan prasarana di IKN. Ya kita lagi usahakan. Kan masih ada bulan Juli. Pak Menteri kemarin sudah jawab. Sesuai jadwal, kita pertengahan Juli komisioning. Abis itu mudah-mudahan nggak ada masalah lagi. Katanya di kantor Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Jumat, 12 Juli 2024. Terkait dengan apakah Jokowi akan pindah setelah Agustus nanti, setelah sarana dan prasarana siap, Endra meminta agar hal itu ditanyakan langsung ke Kepala Negara. Tanya ke Presiden, ujar Endra secara singkat. Sebelumnya, Jokowi batal berkantor di Ibu Kota Negara, IKN, mulai Juli 2024 ini, seperti rencana awal. Sebab, sarana dan prasarana seperti air, listrik, dan lokasi kantor untuknya belum siap hingga saat ini. Hal ini diketahui dari laporan Kementerian PUPR. Jokowi mengatakan, apabila semua sarana dan prasarana yang dimaksud itu sudah siap, dirinya bakal segera berkantor di IKN.